Kepada Bapak Rituan Kamil untuk berbicara waktu satu menit. Untuk bertanya. Oh ya, sederhana aja. Kan Gen Z itu ada golongan yang belum dapat pekerjaan, ada juga yang sudah bekerja, sudah pecurhatan Mas Pram ya. Mereka di PHK, dihitungan bulan-bulan terakhirlah kira-kira begitu. Nah, untuk golongan Gen Z yang di PHK, yang sekarang lagi stres karena tiba-tiba lapangan pekerjaan berkurang, mereka kena PHK. Bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK? Saya kira sesederhana itu aja. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup? Cukup. Baik kami persilakan pasangan calon nomor tiga, Bapak Pramono Anung dan Bapak Arano Karno untuk menjawab. Dua menit, Bapak silakan. Mohon maaf, satu menit atau dua menit? Dua menit. Kang Emil yang saya hormati, pertanyaannya sederhana tapi jawabnya juga sederhana. Yang pertama, bagaimana dengan Gen Z dulu? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami, kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu. Dan hasilnya, produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian, kalau saya menjadi Gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu, dua hari di kantor, tiga hari di rumah. Dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk... Yang pertama, kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah, apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para gen Z ini, ada tempat penyalurannya. Untuk itu, konselingnya 24 jam. Tidak perlu capek-capek naik apa saja, cukup detail pun 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa. Gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan. Dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Karena para gen Z ini, saya ini diajarin karena maju gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya, yang dulu tidak pernah terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Carvide. Ada yang namanya tukang foto. Dan mereka ternyata besar sekali komunitasnya. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para gen Z. Dan saya akan mendukung untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1. Bapak Riton Kandil dan Bapak Suswono menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu udah 1 menit. Silahkan Pak. Ya, jawabannya luar biasa. Kalau dari pasangan Rido kami menambahi secara teknis. Kalau mereka kena PHK, pasangan Rido akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 30. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Itulah negara hadir kepada adik-adik gen Z di rumah. Jika Anda kena PHK. Kedua, setuju. Work from anywhere. Bedanya, insya Allah pasangan Rido akan memperbanyak co-working-co-working yang sewanya gratis buat gen Z di Jakarta. Termasuk minum kopinya. Karena gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus kekuatan ekonomi baru yaitu ekonomi digital. Ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Bisa dimana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Rido. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Pramono Anung dan Bapak Ranokano atau Sidul menanggapi pernyataan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu ada satu menit. Secara prinsip, bagi gen Z, mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara. Dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal yang kecil, ekonomi kreatif di tingkat gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna. Mereka jadi I.O. masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para gen Z dimanapun para gen Z itu berada. Terima kasih. Maturnuun. Waktu masih ada? Maturnuun. Oke baik, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut tiga untuk kembali ke tempat. Nomor urut satu tetap di sini. Dan kali ini giliran pasangan calon nomor urut dua dan satu saling bertanya dan menanggapi kepada pasangan calon nomor urut dua. Oke, sudah di depan. Dan kami persilakan kepada Bapak Dharma Pong Rekun bertanya kepada pasangan calon nomor urut satu, Bapak Riton Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Bapak satu menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kang Emil, izin bertanya bagaimana program penyerahan uang untuk RW boleh dijelaskan bagaimana eksekusinya, Pak? Agar supaya jangan sampai program yang instan ini justru habisnya di depan dan tidak berbuah atau tidak beranak justru untuk membuat masyarakat lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi mereka. Jadi maksud kami adalah apakah tidak lebih baik digunakan untuk membiayai suatu tim yang membina adab mereka sehingga masyarakat di kelurahan, di RT maupun RW bisa mempunyai industri di rumah masing-masing dan akhirnya RT dan RW bisa mendapatkan jauh-jauh lebih besar dan bermanfaat. Terima kasih. Baik. Silahkan pasangan calon nomor urut satu untuk menjawab waktunya dua menit. Tadi sudah saya sampaikan, tidak mungkin seluruh penjuru Jakarta bisa diselesaikan dari balai kota. Itulah kenapa kami percaya teori desentralisasi. Ujung dari ASN, Pak Dharma adalah kelurahan. Jadi dana RW itu tidak dipegang cashnya oleh Pak RW, dipegangnya oleh kelurahan. Mereka mengakses dengan proposal. Bayangkan Pak Dharma kun, ada 2.700 rapat RW. Ada perdebatan dikali 2.700, ini duit buat apa? Oh ini masih kumuh, silahkan bereskan kekumuhan. Oh ini untuk kebersihan karena masih kotor, silahkan untuk urusan kebersihan. Oh kurang modal si ibu tetangga, silahkan pakai. Oh karang tarunanya banyak main di aspal, tidak banyak aktivitas. Gunakan dana RW ini untuk kegiatan karang tarunanya. Genzinya tadi seperti Mas Pram sampaikan untuk IO, silahkan pakai. Karena kita ada program juga namanya Car Free Night, sebulan sekali di kecamatan. Beda dengan Car Free Day, itu siang hari, kalau Car Free Night itu malam Senin. Ibu-ibu pameran UMKM, di tengahnya ada panggung, disitu para anak-anak muda rapat menjadi panitia. Apa yang terjadi? Kebudayaan Betawi dilestarikan di panggung itu, anak-anak rajin rapat daripada rajin tawuran. Oleh karena itu, dana ini nanti diatur oleh Juklak, oleh Gubernur. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak boleh dananya dipakai ke puncak untuk rapat RW-RW misalkan, nanti diatur. Karena ini uang rakyat, harus maslahat, harus efisien, maka ini yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Diberikan demokratisasinya, tapi dipimpin, dipandu oleh Gubernurnya di ujung ASN yang namanya Kelurahan. Insya Allah, dalam lima tahun Jakarta berubah total, karena rakyat dipercaya, karena rakyat Jakarta adalah orang yang pintar-pintar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan, Bapak dan Pak Rekun dan Bapak pun Wardana menanggapi jawaban pasangan calon nomor satu, waktunya satu menit. Kang Emil, boleh kami menanyakan mengenai, itu kan jumlahnya sama ya, disamaratakan, antara RW yang maju tempatnya atau yang banyak warga yang di, jadi semuanya itu sama ya. Padahal kalau kita lihat di pondok indah, mereka sangat ekonominya tinggi, tapi mungkin di cilincing ekonominya rendah. Kesetaraan bukan artinya sama rata. Nah ini bagaimana Kang Emil bisa menjelaskan, proporsional dari pemberian dana 200 juta ke setiap RW tersebut. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, Pak Kuhn Wardana cukup? Oke. Ya, saya yang jawab ya, saya tambahkan Pak Kuhn ya, bahwa, oh sudah mulai. Silahkan Pak Sosono waktu setelah. Baik, jadi tentu saja setiap RW kan berbeda-beda kebutuhannya, jadi tidak berarti sama rata semuanya 200 juta ya, tapi ini sebetulnya sedangnya stimulan untuk menyelesaikan persoalan di RW tersebut. Mungkin barangkali ada tempat-tempat yang juga sudah cukup bagus, tetapi kan ada persoalan lain ya, persoalan sosial, persoalan ekonomi, yang itu bisa dimanfaatkan. Yang penting adalah kita sedang mendesain agar terjadinya upaya ada satu musawarah di tingkat RW untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Sehingga mereka akan melibatkan banyak pihak, tidak hanya ketua RW-nya yang dominan, tetapi seluruh stickholder di situ, dia akan berkontribusi untuk menentukan program apa yang tepat di situ. Ibaratnya RW Menteng mah gak perlu, RW Pondok Indah gak perlu, tapi RW Penjaringan Koja pasti perlu, pasti butuh. Itulah yang disebut berkeadilan. Terima kasih. Oke, waktunya habis, kita berikan aplas paling meriah untuk segmen ini kepada para calon gubernur dan para calon wakil gubernur. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk lanjutnya kembali ke segmen tanya jawab antar pasangan calon pemimpin kepala daerah DKI Jakarta. Kami persilakan kepada para calon gubernur dan wakil gubernur untuk kembali ke tempatnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami. Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024.